Assalamu'alaikum sahabat anggrekku kembali lagi di channel saya Bobby Purnomo salam perihutan terima kasih selalu setia di channel saya sudah sekitar satu minggu saya tidak buat video saya tidak posting konten baru karena saya ada kesibukan yang lain kemarin dan kali ini saya kembali saya akan coba menjawab permintaan sahabat beberapa waktu lalu ada yang minta untuk dibuatkan video mengenai pengenalan anggrek oke nah ngomong-ngomong soal anggrek ini dunianya sangat luas ya sangat banyak banget untuk itu kita akan coba bahas dari awal dari awal banget dan nanti akan saya buat jadi beberapa seri video agar durasinya tidak terlalu panjang jadi kalau kita ngomongin anggrek itu sangat luas ya banyak banget yang bisa kita bahas kalau kita ngomongin anggrek itu apalagi kalau anggrek Indonesia ya karena kita ini mega biodiversitas jadi kita ini salah satu negara mega biodiversitas yaitu apa ya mega biodiversitas itu negara yang memiliki keanekaragaman hayati sangat besar makanya kita disebut mega biodiversitas mulai dari gen ya kalau ngomongin biodiversitas itu mulai dari gen spesies kemudian sampai ke ekosistem itu ya jadi yang di darat maupun di laut jadi dunianya sangat luas dan keanekaragaman anggrek kita itu juga sangat luas salah satu kita negara yang memiliki spesies anggrek paling banyak di dunia jadi dari sekitar 30 sampai ya 35 ribu anggrek spesies yang ditemukan di dunia 5 ribu hingga 6 ribu diantaranya ada di Indonesia dan 40% dari jumlah itu adalah endemik Indonesia artinya jenis-jenis anggrek yang endemik itu tidak ditemukan di negara lain jadi ya kita harus menjaganya oke ya namun juga sayangnya enggak saat ini masih banyak anggrek yang terancam punah salah satunya ya karena perbuatan manusia jadi banyak anggrek yang punah karena perbuatan kita sendiri kita merusak hutan kita merambah hutan kita menjarah hutan kita tebangi pepohonan kita ya kita jarah anggreknya gila-gilaan sampai akhirnya yang di hutan habis yang di hutan punah kemudian yang diambil juga belum tentu hidup itu sayang banget kita salah satu negara besar yang punya anggrek spesies paling banyak salah satu yang paling banyak ya kita mungkin hanya kalah dari Brazil ya negara tropis di seberang jauh sana yang juga punya spesies anggrek sangat banyak kita hanya kalah dari Brazil mungkin dan sayangnya kita enggak bisa menjaganya banyak anggrek yang punah bahkan punah sebelum ditemukan itu sangat-sangat mungkin terjadi ya punah sebelum dideskripsikan punah sebelum ditemukan karena hutan kita dirusak oleh kita sendiri itu sayang banget untuk itu ya kita harus menjaga ya mulai saat ini juga kita harus menjaga anggrek yang kita punya yang udah kita tanam di rumah kita jaga baik-baik kita rawat baik-baik terutama anggrek spesiesnya tapi yang hibrida juga harus tetap kita rawat dengan baik kita sayang semuanya oke nah anggrek anggrek itu tergolong dalam famili Orcida CIE itu merupakan famili tanaman dengan tawan itu merupakan famili tanaman berbunga dengan jumlah spesies terbanyak yaitu anggrek jadi kita beruntung tinggal di Indonesia kita hidup di Indonesia kita punya iklim tropis yang membuat keberagaman anggrek kita ini sangat banyak plasma nutfah kita itu kaya banget soal anggrek jadi kita harus menjaganya mulai kurangi perburuan di hutan mulai kurangi pembelian anggrek-anggrek dari hutan kalau ada tanaman atau teman-teman kita yang sudah budidaya kita beli hasil budidayanya jangan ya ya kita kurangi yang dari hutan karena yang dari hutan juga gak sepenuhnya menjara hutan sebagian itu ada saya kenal beberapa teman dia menyelamatkan anggrek korban ya korban penjarahan hutan jadi pohonnya ditebangi anggreknya digletakin dibuang gitu aja dan ada beberapa teman yang mereka ngambil dari hutan tapi juga ya tangan mereka terbatas gak bisa semuanya diambil maka yang udah kita ambil yang udah kita punya yang dari hutan kita rawat baik-baik kita budidayakan oke selanjutnya kita mulai dari tipe pertumbuhan atau jenis anggrek menurut cara hidup kita dari tipe pertumbuhan dulu jadi anggrek itu menurut tipe pertumbuhan dibagi menjadi dua yakni simpodial dan monopodial nah apa itu simpodial dan apa itu monopodial kita sambil lihat saja anggreknya anggrek simpodial atau anggrek dengan tipe pertumbuhan simpodial yaitu anggrek yang memiliki lebih dari satu titik tumbuh jadi dia bisa tumbuh membentuk satu rumpun seperti ini ini adalah dendrobium salah satu contoh anggrek dengan tipe pertumbuhan simpodial contoh yang lain ada gramatopilum seperti ini dia tumbuh merumpun kemudian yang lain ada bulbupilum ada catelia ada banyak yang lain ya oncidium itu anggrek-anggrek simpodial jadi dia memiliki lebih dari satu titik tumbuh dan kemudian membentuk rumpun seperti ini jadi dalam satu tanaman terdiri dari lebih dari satu batang seperti ini tapi pertumbuhannya dia maksimal pertumbuhan tingginya dia bisa maksimal atau berhenti tumbuh saat dia sudah dewasa seperti ini dia sudah dewasa ya sudah dia tingginya akan seperti ini saja segini saja tidak menambah tinggi lagi nah kemudian ini fungsi batang daun akar hampir sama ya kalau itu menyimpan cadangan makanan cadangan air ya di batang utamanya di batang ini anggrek simpodial dan dia tumbuh bunganya dari samping samping batang seperti ini dan juga dari ujung biasanya dari ujung sini dia tumbuh bunga seperti ini ya atau bahkan kalau gram atau film dia tumbuh bunga dari bawah ini 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 tanggai bunga dia tumbuh dari pangkal sana dari pangkal kita geser ke anggrek monopodial ini anggrek monopodial dari visualnya dari gambarnya sahabat bisa simpulkan ya bahwa anggrek simpodial itu anggrek yang hanya memiliki satu titik tumbuh beda sama yang simpodial yang membentuk satu rumpun dalam satu tanaman itu membentuk banyak batang membentuk satu rumpun kalau anggrek monopodial dia hanya satu batang hanya satu titik tumbuh dan dia pertumbuhannya akan tambah tinggi terus tambah tinggi dia tambah daun tambah daun tambah tinggi semakin tinggi seperti ini vanda salah satu anggrek monopodial ini vanda dia tumbuhnya akan selalu tambah tinggi dia tumbuh daun ke atas terus semakin tinggi dan keluar bunganya dia hanya dari samping samping batang atau dari ketiak daun seperti ini nah ini juga kemarin habis berbunga ini vanda mariae ini seperti ini ini anggrek monopodial diantaranya contohnya selain tadi itu vanda kemudian ini rinkostilis ini ada palenopsis ini ya palenopsis seperti ini ini adalah anggrek-anggrek monopodial selamat menikmati selamat menikmati oke sahabat demikian tadi kita sudah bahas tentang pengenalan anggrek kita masih di awal-awal ini video saya yang pertama tentang pengenalan anggrek minimal sekarang kita sudah tahu bahwa kita adalah negara besar dengan mega biodiversitas kita adalah negara dengan keaneka ragaman hayatinya yang sangat banyak kita tahu bahwa spesies anggrek kita juga sangat banyak salah satu yang terbanyak di dunia kemudian kita sudah tahu mengenai jenis anggrek berdasar tipe pertumbuhannya selanjutnya selanjutnya nanti di video berikutnya saya akan buat tentang jenis-jenis anggrek berdasar cara hidupnya dan nanti akan dilanjut dengan materi-materi berikutnya jadi terus pantau channel saya kita belajar sama-sama saya akan sharing pengetahuan saya jadi tetap dukung channel saya terima kasih untuk yang sudah mendukung saya oke sampai disini video kali ini kita lanjut di video berikutnya sampai jumpa lagi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam perhitungan selamat menikmati